aku pilih 2 di sana oke yang ini juga semua ini ada harga nya semua ini ada harga nya semua ini ada harga nya 5 dolar semua ini ada harga nya aku coba beli setnya 30 dolar ini ada di dalam plastik ya? iya, semua ada di dalam plastik oh oke, ini dari matelnya? ini dari setnya revealer setnya revealer setnya? iya, aku tidak mahu berbincang jadi semua setnya harga nya 30 dolar oh semua nya? semua nya harga nya 30 dolar iya, biasanya ini biasanya hanya menggunakan kartu seperti ini kan? iya, jadi ini ada di dalam set jadi semua kartu harga nya 30 dolar jadi semua kartu harga nya 30 dolar semua nya 30 dolar ada kartu harga nya ada kartu harga nya berapa harga nya? 30 dolar tempat harga nya 30 dolar ini juga konvensi Vegas ya berapa harga nya? 40 dolar 40 dolar oke, oke menurut saya ndurut ini oke, aku ambil ini top 4 dolar iya semua tempat harga nya 30 dolar oke, semua tempat harga nya 30 dolar oke, banyak kontennya 30 dolar uang ini banyak 10 dolar ini dua pokok? 2 dolar kamu punya red line? aku gak punya red line aku gak punya red line iya i'll take that sorry man no don't take that how much you getting that for? just 2 dolar how much you getting that for? i have other gloomers what do we got? i have these ones how much is that one? 2 dolar 2 dolar ok, berapa harga nya? 50 dolar ini 30 dolar 7 dolar 3 dolar 6 dolar dan 2 dolar jadi 50 dolar 50 dolar 51 dolar tapi kita harga 50 dolar ok, ok oh ada yang ada itu match box oh itu match box berapa harga nya? berapa harga nya? 3 dolar 3 dolar ok, aku ambil ok, aku ambil berapa harga nya? 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 itu harga nya? makasih berapa harga nya? saya ambil 2 dolar ada yang ini? yang ini juga? iya 2 dolar ada yang lain? belum di sini aku akan bawa ke sini jadi yang ini berapa harga nya? berapa harga nya? esclusif hot wheel berapa harga nya? berapa harga nya? 5 dolar ini 6 dolar berapa harga nya? 2 dolar berapa harga nya? berapa harga nya? 10 dolar berapa harga nya? berapa harga nya? berapa harga nya? berapa harga nya? aku ngerti bro ini juga mainan-mainan semua bro oke ini macam-macam lagi super cepat tapi baru-baru semua ya baru-baru semua baru-baru semua ini 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 baru-baru semua ada trail rally ini macam-macam 25 dolar pahal bro 25 dolar ini juga ini yang kardit kalau kardit kardit disini harga nya harga nya mulai ini baru-baru semua kalau kawasan prangan kek kawasan aku tahu kan ada disini 5 dolar 5 dolar siessler berapa ada di tempat nya? berapa aja di tempat nya? ada semua nya, kamu punya tempat nya? cuma ada tempat nya cuma ada tempat nya? oh di mana itu? instagram oh instagram kamu apa? panda collectibles panda collectibles panda collectibles untuk saya, saya berjumpa norkel daikias jadi kamu di sana kan? norkel grup orang di sebelah saya dia menunjukkan flyers 24 dolar 24 dolar 24 dolar 24 dolar jadi kamu bisa, bagaimana untuk menurut ini? 444 dolar semua ini ada harga nya semua ini ada harga nya semua ini ada harga nya semua itu 5 dolar semua itu 1 dolar semua itu 1 dolar 1 dolar dan 2 dolar 1 dolar 1 dolar 1 dolar semua harga nya 2 dolar 2 dolar 3 dolar kalau ada harga nya kalau ada harga nya kalau kamu ingin tahu harga nya oke macam-macam bro semuanya black wall black wall black wall oh ini M2 let me call my friend mantap bro luar biasa oke belanja kita di hari ini mantap bro kita bahasnya di rumah ya oke bro mari kita bahas apa aja yang gua dapet dari pasar loa ini gitu kan banyak banget men banyak 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 satu plastik gede luar biasa lu liat bawah namanya tuh ini bakalan panjang nih bro cerita kita bro ya kita bahas satu per satu lu liat ini ini adalah hot wheel road repair oke ini hot wheel yang kayak gini nih hot wheel final run jadi dia kayak ada edisi khusus kotak kayak gitu men oke gua cerita dulu lah jadi gua itu di pasar loa yang ini men jadi gua itu baru tahu itu sehari sebelumnya sebenarnya ya lihat tuh sembari lu liat-liat kayak gini gua cerita bro ya sehari sebelumnya gua cuma ngeliat itu di facebook jadi ada gua ikutan guruk-guruk facebook kayak gitu facebook ada north california daikess ada sokal daikess pokoknya disini semua kota gitu banyak orang guruk-guruk facebook daikess-daikess kayak gitu ya sama alaman Indonesia memang heboh-heboh kayak gitu bro ya terus bro eh bentar ini mah ganteng banget bro oke ganteng banget yaudah gua join aja facebooknya ternyata dia ada ngebuka kayak apa swap meet-swap meet kayak bulanan kayak gitu bro gua baru tahu juga ada kayak bulan-bulanan terus ada yang kayak event-event gede-gede nya juga sampai ada kayak event carnya gitu juga kemarin itu ada di Sacramento katanya cuman gua karena baru tahu sebelumnya sehingga gua ngeliat nih event yang lain cuman ada di Pasar Loa Delta market yang kemarin itu gua itu suka ke Pasar Loa kayak gitu lah gua ngeliat disana kan yaudah ternyata itu kan harinya hari Sabtu gua biasanya tuh ke Pasar Loa disana itu harinya hari Minggu bro gua gak sadar ternyata banyak banget orang yang ikutan event kayak gitu men oke lumayan lah lapaknya itu ada kayak gede gitu bro ada kayak berapa orang ya ada kayak 10 lapak lah oke oke gede banget bro keren banget ini mah oke ada 10 lapak kayak gitu lu liat tuh wih keren men Elliot Handler ini si ini nya bro ini adalah yang pertama kalinya yang punya Mattel tuh liat ada action figure nya juga namanya Elliot lu lu masih tahu ya oh pak Elliot lu masih tahu bro nah ini gambarnya nih yang pertama foundernya Mattel men liat tuh liat liat foundernya Mattel lu liat kita ngobrol-ngobrol santai aja bro oke jadi karena gua itu udah dateng hari Sabtu gua baru tahu kalo dianya itu ada juga kayak event gedenya gitu di Sacramento Sacramento itu dari rumah gua itu kayak nyetir 2 jam kayak gitu lah gua baru tahu jadi gua gak dateng ke Sacramento karena gua hari Minggu ada ada urusan gitu lah kalo gua tahu mah mendingan gua switch bro mendingan pergi ke Sacramento terus gua ke Pasarloa yang ini ya tuh ntar gitu cuman tenang aja katanya ada eventnya itu sekali sebulan jadi kita bisa pergi ke sana lagi sekali sebulan ini keren banget bro tiber warna gold kayak gini men wih pokoknya harganya gitu lumayan 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 murah-murah kayak gitu men di sana sampai gua kehabisan duit serisan gua gila 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 memang di sana bayarnya harus bayar-bayar cash-cash gitu lah bro liat tuh uh Chevy merah-merah merona mantap udah kayak beset-beset gitu bro ini 57 Chevy ini ada keluaran redline-nya men oke cuman ini yang blackwall yang keluaran redline itu tahun 76 oke yang keluaran redline-nya ada banyak redline ini ada banyak blackwall oke wah ini 57 Chevy ini lagi naik lagi nih sekarang nih naik down sekarang nih 57 Chevy bro oke mantap hongkong dong pastinya bro hongkong mesti lo sikat bro ya kalau hongkong ya ingat hongkong sikat karena apa bro karena hongkong itu adalah udah pasti vintage jadi orang bilang cari hot wheel vintage 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 hongkong itu adalah keluaran yang pertama kali banget itu tahun 68 sampai tahun 76 oke itu hongkong semuanya redline terus baru keluar yang made in Malaysia made in Thailand made in yang lain dan kalau made in USA lebih ajib lagi men oke nah ini apaan nih bro wuuu rest team crew 5 pack oke senengnya bro ya kalau itu pergi ke kayak acara swap meet swap meet gitu rata-rata tuh harganya murah-murah gitu karena mereka gak bayar shipping juga mereka itu kayaknya ya kolektor cuman ya gak mau kayak ambil untung-untung banget cuman pengen ini aja gitu lu recycle dari mainan-mainan kayak gininya lagi nih bro oke karena gua liat juga si orangnya itu juga pada seneng ke toko-toko yang lain jadi kayak muter-muter gitu men nah ini nih lu pernah liat atau enggak nih gua belum pernah liat sama sekali nih bro ini hot wheel apaan dalam kotakku gitu katanya adalah hot wheel ini made in Malaysia ya anyway ya katanya ya made in Malaysia dan ini katanya dari Toy Conference jadi kayak acara annualnya itu dari kayak toy show kayak gitu bro dan ini juga masih dalam shield kayak gini men katanya ini di San Diego jadi lu gak bisa dapet dimana-mana men cuman di San Diego doang adanya jadi merasa gua kayaknya untung banget dapet kayak gini dia beli dual set kayak gitu gak bisa gua buka men karena masih dalam shield kayak gitu liat tuh keren banget ini adalah Batman men kasih tau gua lo tau-tau nih bro ya di dalemnya juga di shield juga gak keliatan gua men ada kayak mobilnya Batman kayak gitu right dan ini ada tulisan oke Batmobile namanya katanya Batmobile dan ini juga ada musuhnya bro joker mobil joker liat tuh we ini sih langka banget sih bro ya kesan Diego aja gua aja disini kesan Diego udah jauh banget hahaha aduh barang-barang ajaib kayak gini men yang bener-bener susah didapet gua merasa beruntung banget bro ya jadi makanya gua sharing-sharing sama lu kayak gini karena emang bro ya gua itu tadinya bro gua tuh seneng yang gua seneng juga sih masih ya yang kayak yang hot-hot wheel baru yang redline gua ada juga yang redline club kayak gitu akhirnya gua memberanikan di aja memberanikan di berpindah hati bro ke hot wheel-hot wheel vintage-vintage segini karena apa bro karena gua berpikir yang vintage-vintage segini tuh itu udah kayak piece of art piece of art atau biasa bilang itu ini adalah hot wheel yang jarang-jarang men oke karena ini udah barang langka antik kayak gitu gitu kan gak semua orang punya men kayak gini men oke kalau yang baru-baru gitu duh banyak banget orang punya jadi lu ini lu jadi berbeda sama yang lain yaaa pastikan yang Malaysia keren juga cuman ini mantep paling ajib banget ini adalah Hong Kong apa aja Hong Kong gua sikat ini adalah hot wheel apa nih oke turino ya turino stocker oke mantep ya bro wuuu bannya itu hitam-hitam kayak gini men udah gak keluar lagi ini sekarang bannya dan yang pasti kalau yang ee Hong Kong itu ada yang base-nya juga plastik cuman biasanya sih besi kayak gini men besi-besi masih beset-beset gak masalah kita taruh di belakang sana hehehe nah ini nih bro yang paling seneng gua biasanya gua punyanya yang itunya ini kayak truknya bari truk-truk apa sih namanya truk-truk untuk snow kayak gitu men biasanya tempat snow nya ini itu udah hancur biasanya men udah patah kayak gitu cuman kalau yang masih sempurna kayak gitu nah itu yang bener-bener susah didapat men oke namanya speedy oke base-nya besi bawah ini sama kayak hot wheel by men lu kalau liat hot wheel-hot wheel yang gua bahas yang dulu ada hot wheel by men men sama banget cuman dia itu dikasih ada tempat ininya oke tempat salju nya kayak gitu men masih bening ini ya kalau yang bening-bening kayak gini men ya kalau lu bisa lu cek di ebay walaupun black wall itu harganya bisa ngalahin dari harga redline karena apa karena emang biasanya ya orang-orang itu pada beset-beset ada chip-chip ini kayaknya udah luar biasa bro ada chipnya dikit doang di depan oke gua pernah beli by men yang black wall kayak gini yang bening banget itu sampai gua belinya itu sampai 10 dolaran men oke 10 dolaran padahal biasanya harganya itu kayak ya bawah 5 dolar karena dia itu udah bening banget dan yang pasti semuanya harganya bakalan semakin naik kalau semakin bening kayak gitu oke ih keren men wuuu berat loh ini kita ngobrol santai sambari lu gak buburit oke gak buburit santai nah ini masih banyak bro oke ini lagi nih gua beliin nih karena tadi liat di video tuh tuh liat wiii mantap lu liat tuh ini adalah hot wheel pub culture yang gmc bro gmc trak trakan kayak gitu oke ini namanya gmc motor line made in thailand seneng banget gua bro ketemu penjual yang harganya murah banget keren banget ini bro wuuu oke ini lagi nah ini super fan kecintaan gua men oke tuh liat super fan namanya super fan twizzler oke ini lumayan bro harganya naik terus nih dulu gua inget ini twizzler ini super fan gua kan emang meneliti dari harga super fan hahaha jadi pertama kali gua main main super fan ini harganya udah satunya itu 15 dolaran tiba-tiba yang kesini kesininya bro gk raga 2 tahunan udah lebih dari kayak 20 dolaran lebih kayak gitu gak tau kenapa kok bisa langka banget dan ini masih bening banget men oke made in nya made in thailand gitu right cuman udah tua bro langka bro tahun 2003 bayangkan tuh 2003 kemana lu 2003 nah ini lagi wih wih keren banget sih ini apa sih ini bro Ford men oke dan mantapnya dari Ford ini bisa kebuka gitu bro gua gak tau jadi suka-suka mobil klasik gue bisa kebuka terus juga ee base nya besi yang pasti ya pop culture men oke liat tuh wii ini bisa kebuka gak ya eh bisa kali eh bisa men nah bisa kebuka atasnya waduh keren oke bisa tutup lagi gak iya coba tutup men hmm nah gua liat emang pencinta yang mobil-mobil redline vintage di Indonesia udah makin rame aja bro oke karena memang matusi makin tua makin seksi cah gua gak bisa tutup lagi men oke ntar gua tutup sabar sabar bro kita ngobrol sabar dan ih ah tuh bisa-bisa mantep bro ya oke lanjut lagi nah ini dia bro hot wheel super fan lagi Thor oke ini yang bening 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 banget ya itu harganya ampe 30 dolaran men bening bening 시간 ya yang ini gak apa-apa lah bro udah kayak agak sedikit-sedikit-sedikit gimana sah sedikit jam sih bro juga gak masalah oke gak masalah bro mantap ini kemudian lagi nah ini dia kesukaan gua bukan bisa terbuka gitu men Belakangnya men Oke liat tuh Ini ada yang versi dari redline nya men Namanya itu adalah Wood Oke backwood Ada versi redline nya Wih kalo yang versi redline nya bro Kalo lu dapetin itu harganya Udah 50 dolaran lebih Kalo yang udah di cash Bening gitu Itu harganya bisa Sampai seratusan dolar Lebih men Ini adalah Backwood Keren banget bro Yang bannya itu Bannya ban karet gitu men Oke Kalo lu emang pensukaan vintage bro Lu udah bagus track nya men Karena emang Nah ini banyak Banyak banget Gue dapetnya bro Udah bagus track lu bro Karena Gue gak tau kenapa Karena mungkin gue karena ke influence juga Sama orang-orang Amerika Karena orang Amerika tuh Rata-rata seneng yang tua-tua men Yang redline Yang gimana gitu ya Yang baru sih ada juga bro Seneng juga orang itu yang baru Cuman Yang rata-rata komunitas Yang vintage gitu men Oke Karena emang disini Yang baru itu mudah banget Ngedapetnya gitu kan Kalo yang vintage itu susah men Makin susah itu makanya Nah ini lagi Ini adalah Ford men Ford Woody ya Ya Ford Woody Dan ini yang keren Bisa buka kayak gitu Tuing Tuing Tuh bisa kebuka men Bawahnya Jadi Tuh Bawahnya bisa kayak gitu tuh Oke Tuh udah Mantap Black Wall Malaysia Kuning 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 Dan yang ini adalah Hongkong men Wih deh Porsche P911 Hongkong Yang paling mantapnya Yang redline Ada warna kuning men Wih Itu keren banget tuh Porsche Kuning Kuning Eh Nggak lagi ini Nah ini bro Lihat tuh Tebak apa nih Ferrari apa bro Ferrari Bener loh bro Ini Ferrari F40 ya Ya F40 men Fuuu Mantap Lihat tuh Aku buka men Cing 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 Fuuu Oke Masih banyak Nah ini Ini adalah yang Paling 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 Testa Rosa Hot Wheel Apalagi kalau warna merah bro ya Testa Rosa nih Oke Hapal kok bro Basenya besi Kayaknya ini bagus buat balapan deh ini Bagus buat balapan men Testa Testa Rosa Oke Kita lihat lagi Ini ada Oke Ini Jeep bro Eh Range Rover Ini Range Rover Ada bendera-benderanya Kayak gitu Range Rover Oke Made in Thailand Bawahnya plastik men Oke Keren ini Oke Bening bro Aku suka dapet juga Ini di Pasar Loa Cuma ini lebih Bening sih Bening-bening Nah ini dia lagi Ferrari lagi Ferrari ya bener ya Ya Ferrari men Sama ya F40 ya Sama gak Oh iya F40 Beda warna men Lihat Tung 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 Beda warna men Ferrari F40 Keren warna gold gini ya Seneng gue men Warna gold men Keren Keren-keren Keren-keren Nah lagi Ini lagi Last but not least Made in Thailand Lihat tuh Full contour Control Made Thailand Matel Oke warnanya Dove-dove Kayak gitu Oke bro Thank you so much Semuanya Gue menemani Hari-hari lo Waktu Berpuka puasa Oke Semuanya Menjalankan puasa Terus aja lo puasa Banyak lagi ibadah Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye